ya Nah sini coba kita cari yang tadi saya maksud ya di bagian kalau yang sini belum-belum terlalu nih Oke sambil lewat lah sambil lewat ini kalau ini masih oke masih bisa dibaca lah yang ini yang ini misalnya ya ini ini kita selaku pelajar itu harus tahu ini apa nih yang bentuknya gini nah biasanya kurasari ini pun memberi kunci sebenarnya kita oke kita kasih ini ya kita kasih anda nah yang ini ini ya nah huruf ini atau susunan ini itu mungkin kita kalau nggak lihat kanan dulu itu kita akan bingung tulisannya apa tapi ternyata buku ini tuh mempunyai maksud yang memudahkan kita untuk membaca yang ini itu sebenarnya sama dengan yang kanannya sama dengan yang kanannya Nah artinya apa berarti di sini Wow ini kan gampang banget kalau baca yang ini ya Wow Lamya Wow Lamya ini juga sama beri Wow Lamya makanya ini nanti teman-teman semuanya itu akan sangat berguna karena ketika kita sudah tamat menyelesaikan Drick A dan kita akan bisa mengaplikasikan ini Nah jangan-jangan yang selama ini kita lihat Antum sudah ikut lomba internal bitehot sudah ikut pameran internal bitehot selama ini bikin karyanya gitu-gitu aja mungkin karena nggak tahu yang model-model kayak gini nah makanya perlu dikembangkan gitu padahal mungkin ada yang sudah tamat buku dua tapi dia nggak sadar kalau bentuk itu bisa diubah-ubah gitu nah ini ini poin yang sangat-sangat penting nah ini juga ini ditemuin lagi kayak gini bentuknya nah ini ini mirip kan mirip yang ini tadi Wow Lamya yang ini nah kalau kita lihat sebelah kanannya untuk semuanya berarti ini adalah Wow di sini lho Wow Kav Iya Wow Kav ya jadi Kav sama lam itu ternyata sama-sama ada tiangnya tinggal kalau tapi itu ada syaratnya ada syarat utafnya di sini ada apa yang tambahan yang miring itu ya seperti itu Oke kita coba beralih dulu ke yang yang tadi saya maksud di Bu Yuroh ya Nah ini pun teman-temannya harus tahu nih ya yang sudah yang sudah pernah belajar Rika yang sudah tamatnya lama atau yang sudah baru banget belajar Rika atau yang baru selesainya baru kemarin ini harus tahu juga ini tuh apa sih sebenarnya apa ya sekali lagi ternyata saya kurusah memberi skode yang ini itu adalah sama dengan yang sebelah kanannya gitu nah seperti ini Hai nah ini misalnya nih ini ini apa nih dan oke eh saya mau coba nanyalah zat firman saya ini apa ya saya mau nanya nanya tahana udhahu kayaknya sahaja ah ini langsung Hai atau gimana ya itu Sinha enggak sih nah kan berarti Oke coba kita yang selengkau setelah saya saya padian malasnya padanya jadi Rosa ini apa bacanya saya Padri Ustadz Ustadz Kavi Ustadz Kavi ini kan udah belajar juga nih apa nih yang ini aja deh yang ini nih itu scene panjang gak scene halis oh itu scene ya sama sampingnya itu ini itu scene alif ini sama tadi saya bilang ini tuh dari kanan gitu antemikin aja curiga aja curiga ini samping kok yang itu sama-sama-sama berarti sampingnya ini sama-sama ada scene alif berarti minimal curiga dulu aja lah main perkiraan gitu kan masalah bener bangganya tinggal ditanyain aja gitu tapi itu scene alif memangnya scene alif terus nah nah ini nih banyak banget aneh-aneh ya nah ini tuh sama loh ini sama jadi ini ya pembatasnya disini ini ini garis-garisnya nih disini ya sini ini sama alif waw waw lambdal ya loyan mim alif waw lambdal ya loyan mim jadi bedanya dia divariasikan gitu ini ini wawnya nggak naik kan ini terlalu tebel nih nah oke nah ini bedanya ini dinaikin ini naikin kan terus ini dalnya dinaikin ini dalnya dinaikin kayak gitu nah ini juga sama nih nah ini gitu lah ya nah ini nih ini juga nih ini cuman kalau belum terbiasa tuh kadang susah juga kita ini waw nah ini tuh mana coba awalnya awalnya disini nih ini ini ya ini pembatasnya nih mana lagi ini ya terus mana lagi eh waw eh gitu lah oke nah ini alif waw lamb non alif non ya jadi alif waw lam non alif non ya jadi alif waw lam non alif non sama ini sampingnya pun sama nah cuman ini waw nya ternyata bisa kayak gini nah jadi yang kita harapkan sebenarnya semua teman-teman itu bisa mengaplikasikan bentuk-bentuk semacam ini pada tulisannya masing-masing gitu ya saya jujur aja ya saya juga kadang kadang lupa ternyata misalnya waul walana gitu ya walana 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 ulana ah usat maulana asik ini kan oh beda itu beda itu maulana itu kan beda ya ini kan ya nah ini ternyata bisa begini nah ini kan berkebentuknya kayak gini nih kalau dia pakai pena biasa tuh gini 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 segini muter gini gini terus gini nah sini kayak gitu ya jadi kita harap teman-teman semuanya bisa lebih semangat lagi untuk nyari untuk bisa pakai apa ya pakai variasi yang menulis nah ini dia yang tadi kita bilang kan ini kalau di nasi ini mana ada kayak gini nih ya antum kalau nulis ini di pesantren atau di sekolah MI atau apalah ini anak-anak apa yang kiranya nih nih ngelukis atau nulis nih gitu kan mereka akan mengatakan seperti itu nah jadi eh ini Bu Yuroh pertama normal nih ibaratnya kalau antum pernah kan ngeliat konten video reals-reals yang video seni itu yang ada pemula terus ekspor terus apa gitu kan legend pemula ekspor legend pemula ekspor legend nah ini ibaratnya ini misalnya ini pemula gitu kan pemula ini ekspor ya kan ini legend misalnya terus ini atasnya legend misalnya apa nah gitu maha 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 ya maha nah itu ya ini Bu Yuroh seperti itu ya Bu Yuroh nah ini bawahnya bawah ini usahallah kalau anda melihat satu-satu ini banyak banget yang bisa dipretelin nah apa ya saya pernah melihat di YouTube atau dimana gitu ada seorang orang Arab tapi ini itu yang gini-gini nih ini kan dia tulis besar pakai pena 2 atau 3 mili gitu jadi maksud dia itu supaya yang nonton itu oh bentuk besarnya tuh gini tuh ternyata ini kalau kecil kita nggak tahu apa detailnya tuh gimana soalnya ini ini bekas di mungkin fotokopi habis itu eh gambarnya jadi agak tebel-tebel atau gimana gitu kan nah makanya eh saya kira harus di refresh lagi eh pengetahuan kita di bidang yang di bidang Rik A di bidang Rik A kemudian di hal-hal yang seperti ini nah itu ya jadi nah ini juga kalau ini disini jarang sih kalau disini nah seperti itu ya jadi itu yang saya kira mulai hasilnya mungkin tambahan lagi di awal apa ini di awal eh buku 2 ya ini coba teman-teman mungkin yang belum buku 2 oke lah nanti masih akan mengalaminya nanti mungkin yang yang lagi buku 2 atau yang sudah buku 2 coba untuk disadari bentuknya itu dia itu apa ya beda sekali dengan buku 1 ya buku 1 ini sebenarnya kalau antum memberi titik disini itu sebenarnya cuman 2 loh gini sebenarnya cuman 2 1 2 nah lalu kenapa demikian gitu nah makanya dulu guru kita selalu menjelaskan bahwa buku 2 itu dia titiknya itu bukan pakai titik sempurna lagi tapi sudah titik yang titiknya titiknya 2 per 3 misalnya gini kalau dulu kita belajar di buku 1 awal-awal belajar di itu kan titiknya itu kan sempurna ya simetris dia kan kotak kotak gitu nah gini jadi simetris lah atau saling ketemu titiknya nah kalau yang buku 2 itu titiknya bukan gitu lagi untuk mengukur tapi yang begini nih gini jadi kalau kalau yang sempurna kan sampai sini nah ini cuman sampai sini doang maksud gini sehingga ini ini kalau yang ini kalau pakai titik yang ini maka ini akan tetap menghasilkan 3 titik tapi dengan titik yang tidak full seperti itu nah terus itu pertama dari segi lebarnya ya kedua dari segi karakter goresan nah ini lihat Antum lihat ini ujungnya itu ngebulet ya ngebulet gak ada kaku-kakunya terus lentur kemudian apa ya gempel gitu loh gempel apa gemuk ya gemuk gitu jadi seperti ini ya kan ujungnya itu ada ada apa beloknya itu ini juga sama lebih lentur kemudian mana lagi ya ini juga sama nah ini jadi tolong bisa di teman-teman bisa melihat lagi detail bagaimana dikambuku 2 ini dipahami gitu karena memang betul gak mudah untuk memahami karakter yang tersirat atau tersimpan pada huruf-huruf di Yusat Muhammad Izzat ini karena butuh dianalisa butuh di rasain ya ini kalau ditulis pakai pena sih gimana gitu caranya yang sebagainya yang jelas begini Ustadz-Ustadz semuanya yang saya bilang tadi lentur di ujung ini Antum pernah ya kalau ngegores dengan pena itu memang bisa dipastikan kalau kita menulis dengan apa adanya ujung sini itu memang gak semulus ini artinya apa ini bisa jadi ditambahkan tinta artinya dipoles gitu loh dikasih list dikasih garis garis yang melengkung gitu supaya melenturkan ujung-ujungnya nah maka apakah itu sah dalam khot itu sah-sah saja bahkan kemarin pernah ada video video Ustadz Muhammad Ustai itu nulis wow tapi pakai Sulus ya itu ujung sininya itu dia tambah di tambah pakai ditambahin pakai tinta biar kelihatan bulat jadi karakter-karakter nah ini bagaimana menulis lam alif ini seperti itu terus juga yang model seperti ini ya ini bacanya apa nih tanbih ya eh ini tanbih nah ini apa ini apa ini nah gitu ya terus ini nah terus ada lagi salah satunya ini ini antem lihat ya tadi mana ya tadi tanbih di sini ya ah ini ini tanbih ya antem lihat bagian ini bagian ini sampai sini semudian dari ini sampai sini itu sangat beda jauh gitu lebarnya nah maksud saya kalau kita udah menulis dengan kaedah Muhammad Izzat di buku 2 maka kalau nulis tanbih atau sejenisnya yang ada pola semacam ini yang saya tandai ini maka besarnya atau lebarnya segini aja gitu memang begini ya kalau kita lama nggak lihat buku kita akan bukan bingung tapi kita akan sadar sendiri lah itu lebarnya cuma segitu ternyata ya nah kita akan kaget sendiri karena kita tidak melihat buku sudah lama misalnya atau kita kalau nulis itu selalu pakai hot nafsi hot nafsi itu hot semaunya gitu hot nafsi yang dia anggap betul bagi dirinya gitu nah semacam apalagi ya yang paling mencolok itu ya salah satunya tadi di situ terus ada di lagi di mana ya ini 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 ianya itu ianya itu di bagian sini teman-teman nih di ruang yang bagian sini ini tuh kalau ditulis pakai pena segini ini cuma dapat satu titik loh ini satu titik lebih dikit lah jadi di daerah sini paling satu titik lebih dikit nih jadi memang dia jadi apa ya jadi krucil gitu loh jadi kecil kecil tapi gemuk lah gitu loh kira-kira nah lagi lihat misalnya di bagian ini nih nih yang ini kan banyak ditemukan nih kalau kita nulis nih iya sama dal ketemu nih nah ini cuma segini doang nah cuma segini lebarnya itu cuman segini dan miringnya itu segini jadi harus punya daya daya serap di mata kita itu supaya kita telah kita lihatin gitu kemudian kita hafalkan makanya kemarin itu ya Ustadz Maulana ya yang Ustadz Farhan dapet video dari muridnya Ustadz Ustadz Hasyim Ustadz 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 Hamid As-Sa'di mengatakan kunci menulis hot itu adalah hafalan nah orang kalau melihat hafalan atau melihat kalimat hafalan kok hafalan ya hafalan kan biasanya tahfid Al-Quran lah atau misalnya ternyata hafal itu adalah bentuk yang dia dapatkan dari sampel atau contoh para master lalu kemudian dia latihan nah hafal yang dimaksud oleh beliau apakah cukup kita dengan hanya melihat gambar itu selama berjam-jam terus kita hafal bukan disitu letak hafalnya tapi setelah kita telah kita lihat-lihat dulu kurosahnya kita lihat dari ujung dari ujung setiap sudut daripada huruf itu lalu kita tulis dengan tulisan kita kita latih terus nah lama-kelamaan dia akan hafal bentuk itu nah jadi hafal yang dimaksud bukan cuman ngelihat kurosah dilihatin terus memang mungkin dia paham tapi nanti dia nggak akan bisa menulis karena dia nggak pernah latihan nah atau sebaliknya latihan terus tapi nggak pernah melihat dengan mata misalnya nah itu pun juga sama aja dia nggak akan dapat maklumat disitu nah ini Anda bisa lihat nih ya ini ada faa nih faa faa yaf alif ini faa ini saya yang tertarik itu di bagian sini nih di bagian leher ini di beberapa keadaan dia seperti ini bentuknya ini kalau ditaruh di bawahnya ini akan satu mata penna jadi perlu ditelah betul-betul beberapa bentuk-bentuk daripada perusahnya Muhammad Izzat nah terus ada lagi kaedah seperti ini Antum akan sering menemukan bentuk hal seperti ini di tulisan Riknah ini itu misalnya Antum menulis Adunia Adunia itu kan Dal Nun ya kemudian Nun Ya Alif kan Nun Ya tapi kalau ini kan bukan Nun Ya Alif ini Nun Ba Alif nah kalau menemukan seperti ini katakan Nun Ba Alif ya kan maka huruf yang pertama dia mengalah huruf yang pertama dia akan lebih sempit ketimbang huruf yang kedua nah seperti itu terus kemudian ada lagi kalau yang bentuknya seperti ini itu sebaliknya ya ini sebaliknya ada lagi nah ini yang bawahnya lebih jelas nih yang ini nih lebih jelas nih nah lebih jelas yang apa H Nun yang bawah ini lebih jelas atau Jim Nun ya nah jadi bentuk-bentuk seperti itu ini juga sama nih ini juga sama ya kan sama nah ini lihat teman-teman ini lebih lebih dahsyat lagi nih jaraknya kecil kali ini ya kan ini fa kemudian kof ia tiga ta wal alif ini kecil sekali ini huruf ia ini ini dapet porsi cuman sedikit gitu yang lain ini ini cuma satu titik ini bisa dua titik ini tiga titik jadi teman-teman bisa cari hal-hal semacam ini kemudian nanti ketika kita nulis dengan kaedah buku 2 kita terapkan hal-hal semacam ini ya ya kemudian teman-teman yang sering nulis dal di akhir lihat ujungnya seperti ini kalau roh ujungnya seperti ini kalau roh di akhir ujungnya seperti ini ya ya mana lagi ini seperti itulah ya abdul ya yang nibrohnya itu ini dibahas nibrohnya itu nibrohnya itu ini dah yang bisa saya sampaikan nanti kalau tadi nanti silahkan dibahas ya dikaji nanti kalau saya bisa jawab saya tambahkan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada sesi rika yang sedang nanti mungkin next bisa di diwani atau di di tiadiah dan lain sebagainya terima kasih saya stop sharing dulu saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak atas pengetahuan dan maklumatnya Alhamdulillah kita tercerahkan untuk hal-hal yang seperti ini ya saya yakin diantara kalian yang memang dari dulu ya mungkin menunggu sesi pembahasan kaedah daripada pembahasan kajian-kajian Ciroh mungkin nanti lebih lebih dominasi untuk suka untuk kajian-kajian yang bertema kaedah Insya Allah Ustaz Firman angkat tangan mau nanya saat itu ada Hamzah halaman 28 itu ada Rokat Kasurahnya ya Hamzah 28 bentar ya yang tadi ada anak baru mengah ya kayaknya dipotokopian gak kelihatan lagi oke oke berarti akan dilanjut oleh Ustaz Molana sharing ininya silahkan gimana jangan 28 sharing ya 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 ini gimana cara polanya mana share screen mana share screen lagi Sud kayaknya gini aja ntar kita apa namanya kita jawab aja tapi untuk ya di buku ini yang kita adakan apa namanya tadi itu itu memang file-nya lumayan besar jadi yang nanti bisa bisa kita share untuk file yang tadi share terima kasih yang yang ini yang ini 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 Sudah kelihatan Iya, yang ini Sudah kelihatan Nah ini memang kalau kita lihat Dari buku yang Beredar ya, emang tulisannya kan Menggunakan bahasa Bahasa Turki Ya sebenarnya kalau dijawab Ini kenapa ada Hamzah segala macam Dan apa namanya Maksudnya apa dalam Saya jujur aja Untuk Hal seperti ini, kita memahaminya Sebagai kasar biasa Karena sejauh ini Apa namanya Kita anggap ini Sebagai bahasa Turki Dan memang untuk bahasa Turki sendiri Yang sempat aku konfirmasi Juga di Pada usaha Satu angkatan Yang di Turki Sempat untuk menteransit ya Beberapa bahasa-bahasa yang ada di buku ini kan Karena memang Ada kemampuan berbahasa Turki dan bahasa Arab Ternyata Dia sendiri mengaku bahasa ini bukan bahasa Turki yang sekarang Ini sebuah bahasa Turki yang zaman-zaman dulu ya Mungkin kemudian Tapi untuk seluruh untuk Salah Faidah Ini Mahfum Di Hamzah Seperti ini Kemudian Ada kasar biasa Kasarol Dan ini tidak ada Ber Apa namanya Ber Apa sih Ada simbol-simbol tertentu Enggak ada Sejauh ini Rasul M. Nur menjelaskan Oh ini Kasarol Oh berarti Boleh Ada kasar biasa Untuk Seperti itu Kita lihat bawahnya ya Yang ini kan tidak ada Saya coba lihat bawah Yang bawah ini Ya gak ada Dan Makanya tadi Anda Berhenti di Berhenti di Perkatanan tadi ya Kita Apa namanya Tafsuit aja Untuk penjelasan yang Apa namanya Yang ini Anda pun gak tahu jawabannya Untuk Kasroh Cuman Sejauh ini Tidak ada Apa namanya Bahasa itu apa Tidak ada Ketaitan dan Malah berapa-apa Untuk kasar Seperti itu Tapi Setemlur selalu Untuk hal-hal yang Seperti Tanwin Kemudian Kasroh Kemudian Kasroh Itu Selalu Misalkan dipakai Untuk menandakan Biasanya kita Menulis ini kan Hadis ya Hadis Kemudian Atau ayat Quran Yang lain Oh tadi Aku mau yang ini Coba Saya pengen Menjelaskan Untuk yang Di Hadorot Dan Hadorot ini Kalau kita lihat Ini kan Artinya ini Ini hurufnya Sa Sin Alif Kemudian Ya H Kemudian H Mim Nah Di Hadorot ini Untuk yang Spesial Untuk yang model Seperti ini Dia tidak Menggunakan Nibroh Seperti biasanya Sot Karena kalau kita lihat Sot ya Seperti ini Kayak Asrun Anggap aja Asrun Asrun ini Menggunakan Nibroh disini Berbeda dengan Yang Hadorot Hadorot ini Emang Dihilangkan Dulu Sempat Kami menerima Penjelasan ini Langsung Oh ini Ternyata bedanya Untuk Bagian ini Jadi kalau Antum menulis Dot Kemudian Dikasih ini Broh Itu Potensinya Salah Berpotensi Salah Oh khusus Dot doang Berarti Sete Ya Untuk model Seperti ini H Dot Ro Untuk yang Seperti ini Modelnya Dilepas Coba kalian lihat Bawahnya Ini pun mengikut Jadi model Seperti ini Kalau kita lihat Model-model Yang khas Sekali untuk Berikan Jadi ada Pengulangan-pengulangan Kalau misalkan Di atasnya Ditulis besar Dengan mata tanah Tiga Jadi contoh Di bawahnya Seperti ganya Ditulis Nah ini Kalau Kita lihat Syekh Muhammad Izzet ini Mengulangi tulisan yang sama Teks yang sama Tapi dengan takib Mengenai berbeda Seperti ini Bahkan disini Bisa jadi kita Mengetahui disini Ada jarak-jarak yang memang melebar Contoh seperti ini Ada alif disini Ketemu dengan Ini kan jaraknya kurang lagi Satu titik Anggap saja Satu titik Tapi ketika Tulisan yang mengecil Seperti itu Maka dia Melebar Menguai jaraknya Sebenarnya Ada Pembahasan menarik Di kaligrasi itu Nanti Sempat juga sih Ada yang mengingatkan Dari kawan-kawan kita Itu Salah satunya adalah Apa namanya Golden ratio Bagaimana Apa namanya Golden ratio itu Diterapkan di kaligrasi Tapi ada juga yang lain Perspektif lain Itu adalah Ilusi optik Jadi Kita memang perlu Jarak yang jauh Untuk menjadikan Huruf itu disusun rapi Jadi Pakainya feeling Nah itu Ada pembahasan sendiri Seperti Contoh jarak Antara Antara Huruf yang besar Dengan yang kecil Kemudian Berbeda dengan Yang dijauh-jauh Seperti ini Ini kan seperti ini Jaraknya kurang lebih Taruh lah Ini sekitar 16 titik 12 titik Tapi kalau kita masuk Yang seperti ini Nah disini Jaraknya sudah sampai Bahkan lebih dari itu Apalagi yang masuk Belakang-belakang Ini jaraknya Sudah lebih Sudah jauh Berapa huruf nih Tingkatan itu Dan Melihatnya Bukannya Dari zoom seperti ini Memang Melihatnya dari mana Karena itu jadi Seperti ini Nah ketika Huruf apa namanya Ketika Tulisan itu Dibuat sebesar ini Maka mata itu Entah kenapa Objektif memang Ini memang Bagus banget Seimbang Dibandingkan Kalau kita Seperti ini Mungkin kalau kita Dari dekat pun Ini kok Jaraknya terlalu Jauh Cuma ternyata Penilaiannya Ini yang menarik Yang perlu kita Detailkan Pembahasan kita Insya Allah Kalau memang Alhamdulillah Sudah dibuka dengan Sejala Untuk pembahasan awal Materi Rika Nanti ke depan Kita bisa Kulas lagi Maka teman-teman Yang sudah Sedang Rika Silahkan Dipincangkan lagi Sabuknya Untuk Semangat Apa namanya Darisnya Bisa sampai Di Oke sejala Alhamdulillah Sudah Cukup ya Untuk sedikit tambahan Nanti Kita Simpan Materinya Untuk Pertemuan Berikutnya Insya Allah Di Kesempatan Berikutnya